Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Di video kali ini aku mau review satu body care dari Herboris Ini dia produknya Herboris Body Care Body Lotion Eh salah, Herboris Body Lotion Jaitun Fungsi utama dari Herboris Body Lotion ini itu untuk melembabkan dan menutrisi kulit Sini ukurannya 145 ml Di belakangnya ada keterangan dari Herboris Body Lotion Jaitun ini Kandungan minyak jaitun membantu melembabkan dan menutrisi kulit Diperkaya vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan Selain melembabkan, di dalamnya juga itu memiliki vitamin E Yang dimana vitamin E ini bisa menutrisi kulit dan sebagai antioksidan Selain itu, kandungan UV filter dan whitening Membantu melindungi kulit dari sinar matahari Dan membuat kulit tampak lebih cerah Dengan tekstur lotion yang lembut dan tidak lengket Sehingga mudah meresap di kulit ini Jadi seperti itu ya, klaim dari Herboris Jaitun Body Lotion ini Untuk packaging ya, menurut aku ini tuh kokoh banget Dia ini terbuat dari plastik gini, botol Cuma kayaknya sih emang tebel ya Terus warnanya hijau dan ada gambar jaitun gini disininya Yang menandakan bahwa Herboris ini tuh mengandung kandungan jaitun Nah terus yang aku suka dari Herboris ini tuh Dia kan pump kayak gini, soalnya dia itu kayak safety gitu loh Nah ini ada buat muter-muter gini nih Nah ini buat muterin si pumpnya Sebenernya bukan buat muterin si pump sih Jadi kalau misalnya kalian mau pakai pumpnya ini tinggal dibuka aja tuh Ininya dibuka aja tuh Kayak gini Terus kalau misalnya udah dipakai tinggal dipasangin lagi Tuh, jadi yaudah safety gitu Ini mau dipencet sekeras apapun juga si lotionnya gak akan keluar Ini kokoh ya menurut aku dan bener-bener safety Jadi ketika ini dibawa ke dalam tas atau kemanapun Tidak akan berceceran atau tidak akan keluar gitu si body lotionnya Ini kayak gini Nah disini tuh ada tulisannya open Terus disini stop Jadi tinggal digeser-geser aja Kayak gini tuh Geser-geser aja Nah ini dalam kondisi tertutup ya Terus ini aku geserin sebelah sini Terus dikeluarin aja si produknya Tuh, aduh Terlalu ini ya Dipijit ya si pumpnya Nanti si produknya tuh keluar Nih kayak gini Tuh, kayak gini Jadi produknya keluar Kalo udah dipencet pumpnya Warna dari si produk herbal list lotion ini tuh warnanya Hijau muda Dan ini tuh agak sedikit cair sih ya Gak terlalu kental tuh Keliatan kan ini warnanya tuh Kalo aku liat dan aku perhatiin ini tuh Hampir sama dengan yang Mustika Ratu Iya body butter Mustika Ratu Olive Jaitun yang waktu tempoh hari pernah aku review Ini warnanya Hampir sama sih ya tuh Cuma kalo ini tuh lebih encer tuh Tuh kan dia lebih encer Ini langsung aku aplikasiin aja ya Ke tangan tuh Ini tuh wanginya seger banget loh Jadi wanginya gak terlalu menyegak gitu ya Seger banget Jadi ada aroma parfum yang kalo menurut aku sih wanginya itu menenangkan ya ketika setelah diaplikasikan ke kulit tuh Enak banget tuh Enak banget tuh kayaknya seger Aku suka Nah ini kan udah dipake tadi Jadi tinggal ditutup aja Di close Kayak gini Udah kan berusaha bunyi Kalo digini-gini lagi tuh gak akan keluar lagi si lotionnya Terus tinggal dipake tutupnya ini aja Ini apa sih capitan gitu ya Atau apa Pokoknya buat melindungi aja Jadi capitan ini fungsinya melindungi Si yang tutup pump ini tuh biar gak kegeser-geser gitu loh Soalnya kalo misalnya udah ditutup gini kan jadi kehalang ya sama si capitan ini Tapi kalo misalnya gak ada capitan ini tuh mungkin nanti kalo misalnya di dalam tas Terus tiba-tiba ininya kegeser sendiri gitu kan Geser gitu loh Nah itu kan nanti keluar tuh Jadi murat maret gitu si lotionnya Nah kalo pake pump ini kan enggak gitu Tuh ini jangan ditutup aja Udah deh tuh Dan hair bodice-nya bisa disimpen dengan safety Setelah aku pake hair bodice body lotion Jaitun ini Kulit aku jadi terasa halus Terus apa ya Jadi lembab sih kalo di aku ya Kalo di aku tuh lembab Dan selama beberapa jam ke depan itu lembabnya masih terasa Aku gak tau sih dia ini meresapnya di jam keberapa gitu ya Kalo di kulit aku Tapi yang pasti 2 jam 3 jam ke depan itu dia masih terasa lembabnya Karena emang si hair bodice body Zaitun ini tuh emang banyak banget gitu ya Kandungan Zaitunnya Ya kayaknya sih gitu ya Maksudnya karena emang si fungsi dari Zaitun ini kan emang melembabkan Harga dari hair bodice body lotion Zaitun ini harganya sekitar Rp15.000 Terus berpariatif sih ya bukan cuma yang Zaitun aja gitu Jadi ada varian yang lain Cuma karena waktu itu kondisi kulit aku lagi kering Jadi aku memutuskan untuk beli yang Zaitunnya Maksudnya yang ada varian Zaitun karena yang aku tau yang ada varian Zaitun-Zaitunan itu bisa melembabkan kulit dan menutrisi kulit Sehingga kulit itu gak sampe kering dan gak sampe rusak gitu Karena kadang kan kalo misalnya kita kulit itu kering itu kan mungkin bisa sampe mengelupas ya Atau kayak ada garis-garis yang apa ya Hurik itulah pokoknya kalo kata orang Sundama ya Hair bodice body lotion Zaitun ini bisa kalian pakai setelah kalian mandi Atau misalnya mau berangkat ke kantor tapi mandi dulu ya Pokoknya abis beres mandi terus ya sebelum pakai baju lengkap Ini dioleskan aja atau diaplikasikan ke tubuh kalian Lengan, tangan, paha dan lain-lain Jadi kulit kalian itu lebih tenutrisi dan juga lembab Disini kan klemnya dijelaskan nih Mengandung UV filter dan whitening Membantu melindungi kulit dari sinar matahari dan membuat kulit tampak lebih cerah Oke sih mungkin ya kalo untuk UV filter Karena aku pakai kerudungan, pakai baju panjang Jadi kalo misalnya keluar itu ya udah pakai lotion terus ketutupkan Maksudnya aku gak ada efek yang gimana-gimana gitu Tapi kalo untuk whitening sih selama aku pernah pakai ini 2 bulanan lah ya Iya sih sekitar 2 bulanan dan itu hampir tiap hari Tapi belum sih belum ada efek mencerahkan gitu ya di tangan aku Apalagi untuk daerah lengan sini ya di punggung tangan ini Ini tuh pasti beda banget dengan yang sebelah sini Ini beda banget ya Ini tuh warnanya dengan yang ini tuh beda banget Karena kan aku biasa pakai motor tuh kalo misalnya berangkat kerja Dan itu tuh kadang bikin belang gitu Nah aku kan udah lama nih pakai ini 2 bulanan Itu tuh masih belum rata gitu warna si kulit tangan aku ini Jadi ya masih keliatan aja gitu belangnya Jadi ya kesimpulannya Jadi aku belum merasakan manfaat mencerahkan dari si hair body lotion ini Tapi gak tau sih ya kalo misalnya aku udah pakai sampe habis satu pump ini Mungkin kalo misalnya aku rutin setiap hari pakai ya bisa jadi sih mencerahkan Tapi kalaupun yang mencerahkan dia gak akan sekaligus sih Soalnya sih kalo aku liat dari kandungannya juga Ya gak ada kandungan yang mempercepat untuk regenerasi kulit dan mencerahkan yang sampe yang cerah banget gitu Enggak mungkin perlahan tapi pastilah ya kalo untuk mencerahkan Mungkin ya Yang aku suka dari hair body lotion ini tuh pertama dari packagingnya Jadi dia safety terus udah kayak gitu dari wanginya tuh soft lebih menenangkan aja Tapi kalo aku sekilas liat sih dari kandungannya itu dia ada parabennya Nah disini tuh ada keterangan ya metil paraben Terus profil paraben Aku sih belum tau ya berapa takaran persentasenya gitu Kalo misalnya berapa mili atau berapa gramnya kandungan si metil paraben dan profil paraben ini Ada di lotion ini tuh aku gak tau Tapi ya sayang banget aja sih sebenernya Ini kan bagus ya kompon aku Cuma karena ada paraben jadi aku tuh kayak Apa ya kayak agak-agak males gitu sih untuk pakenya lagi gitu Tuh hair body lotion jaitun ini kalian bisa beli di drugstore terdekat Atau di online shop Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi kalian nanti tinggal klik aja linknya disitu Biasanya suka ada diskon ya Jadi yaudahlah tinggal cus gitu langsung beli masukin ke keranjang Body lotion jaitun ini tuh awet banget Soalnya ini kan ukurannya 145 mili Dan bukan karena cuma 145 milinya sih Tapi karena dia tuh encer Jadi ya gak terlalu boros sih pemakaiannya Soalnya tadi aja kan aku pake sedikit ya Itu tuh udah ya meresap ke seluruh kulit Dan juga ya enak aja sih Jadi cepet gitu meresapnya Gak perlu aku ambil sampe beberapa pump gitu Itu sih yang bikin awet menurut aku ya Sayangnya ada tapi-nya ya Gak tau kenapa mungkin emang kulit aku yang agak kurang cocok kali ya Dengan yang berbasis jaitun gitu Bukan kurang cocok sih tapi kurang nyaman Eh gak kurang nyaman sih apa ya Aku bilangnya tuh bingung deh Yang pasti gini loh Setiap kali aku pake lotion atau krim yang berbahan dasar jaitun Emang sih dia tuh ngelembabin kulit ya Dia yang bener-bener ngelembabin kulit Tapi kalau misalnya udah beberapa jam Misalnya udah 6 jam Terus aku mandi Aku cuci tangan misalnya Itu tuh kerasa leer tau gak sih licin gitu Jadi ya kayak kebuang lagi si krim lotionnya ini Gak tau deh aku bingung deh Mungkin daya serap dari kulit akunya aja kali ya Yang lambat gitu Sehingga si krim-krim yang udah masuk kesini tuh gak cepet banget meresapnya Gitu aja sih pengalaman dari pemakaian hair boris body lotion jaitun ini Di kulit aku ya Selama pemakaian 2 bulan ya seperti itu sih hasilnya di kulit aku ya Emang belum ada efek mencerahkan Tapi kalau untuk melembabkan sih it's oke banget sih ya Karena emang si hair boris ini kan ada kandungan jaitunnya lebih banyak ya Jadi yaudahlah ini udah top banget lah Kalau untuk melembabin tuh udah bagus banget gitu Ya itu tadi sih ada beberapa yang gak aku suka Mungkin karena kulit akunya kali ya Yang emang gak bisa beradaptasi Oke segitu aja review dari aku mengenai Hair boris body lotion jaitun ini Mohon maaf banget di video kali ini jika banyak kekurangan Dan terima kasih kalian sudah nonton video aku Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel youtube aku Dan diaktifkan lonceng yang ada di sebelah kanan Biar kalian nanti gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya Bye 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 bye